Tadjaya waan, ji siang, amit hofo, yang hadir disini sekaligus yang online baik melalui zoom atau melalui youtube karena kondisi covid ya jadi dibatasi hari ini terima kasih semuanya karena hari ini adalah memperingati wafatnya ya satu tahun wafatnya bapak saya yang dimana beliau meninggal juga karena covid jadi saya yakin dengan kebajikan dan pelimpahan jahat dari kalian semua dan juga semua umat baik yang di online tentunya bapak akan dapat yang terbaik begitu juga yang lainnya yang juga hari ini ada yang beringati empat tahun ada yang juga empat sembilan hari mungkin ada yang setahun ada yang seratus hari mudah-mudahanlah amit hofo para Buddha senantiasa selalu membimbingnya melindunginya semoga mereka yang hadir pada hari ini walaupun tidak dilihat oleh mata kita saya yakin berkah kebajikan cinta kasih dari amitababuddha para Buddha dan para bodhisattva tentunya sangat bermanfaat bagi mereka saya yakin dan berkah kebajikan cinta dari Allah di amit bohong tanda dan para bodhisattva jadi di sini ya sekali lagi terima kasih terima kasih semuanya hari ini cukup happy walaupun dalam kondisi ada batin masih duka harus berpisah ataupun dalam kondisi mungkin waktu beliau meninggal saya tidak bisa melihat di detik-detik terakhir secara langsung walaupun hanya secara live jadi sekali lagi kedua thank you thank you thank you dan keluarga pengurus Wiara Kosambi nimen singkulah nimen ah singkulah mudah-mudahan bisa membawa berkah buat kalian semuanya izinkan saya bercerita sedikit saya umur 27 27 26 lah kurang lebih 27 kalau tidak salah sudah ditabis menjadi sama nerah haun yang cing sangat mudah mama meninggal dalam kondisi saya masih SMA karena sakit sakit beliau dipengaruhi oleh adik saya saya tiga bersaudara saya paling besar yang kedua laki-laki yang ketiga perempuan adik saya meninggal mama tidak bisa terima sedih dan stress setiap hari perlu fotonya tidak sampai tiga minggu beliau meninggal itu perjalanan hidup saya SMA foto mama saya meninggal saya SMA kelas satu kehilangan kasih saya dari seorang ibu yang begitu luar biasanya cintanya kepada putra putrinya tetapi karena sangking cintanya tidak bisa menerima karena adik meninggal kenjecola jadi sekarang suhu benar-benar dak yatim piatu ya dak yatim piatu walaupun yatim piatu tapi gak apa-apa umat buddha uyara kosambi banyak yang sayang sama saya koatek cia keng ya mungkin yang lain-lain semuanya banyak yang sayang jadi saya merasa kalian adalah bagian dari keluarga saya maka kemana-mana suhu kemana-mana ketika saya lagi di Australia di Taiwan dimanapun ada kegiatan suhu tidak pernah melakukan pelimban jasa khususnya uyara kesejahteraan kosambi kita umatnya semoga mereka selalu sejahtera sehat semoga bahagialah jadi inilah ya papa saya juga satu tahun dan yang paling penting mungkin suhu ingin bercerita sedikit adalah banyak umat bertanya kenapa uyara kita setiap kali acara cengdeng ulambana yos seike ingin the highway ada satu altar khusus bayi ada ada lihat kesana gak ada khusus bayi ingin ada orang bertanya kenapa kok ada seperti itu apakah itu perlu jadi suhu ingin menceritakan sedikit aja ya biar penting 2020 tingkat aborsi di dunia itu sudah semakin lama semakin tinggi baik ilegal ataupun tidak ilegal baik secara sengaja ataupun tidak disengaja tahun 2022 tahun ini lebih tinggi lagi dibanding tahun 2020 karena kondisi 2022 menurut WHO mental manusia itu semakin lama semakin amruk WHO ya jadi kondisi seperti itu jadi anda bayangkan aja yang aborsi yang tanpa sengaja ataupun tidak ketika janin itu dibuang dengan sengaja atau tidak anda bayangkan aja itu satu perbuatan kalau dalam buddhisme itu disebut dengan pembunuhan dan yang dibuang itu tidak akan bisa menerima kondisi apapun karena menang ciesok pun ciesok kebencian kenapa anda menghabiskan menghabisi kehidupanku yang harusnya aku dapat terlahir di dunia ini disitulah kita ingin memberikan pelimpahan jasa yang terbaik buat mereka jangan muncul kebencian mengundang mereka untuk datang mendengarkan ritual ini supaya dia mendengarkan nama agung buddha amit hofo supaya dia dapat dapat bimbingannya sehingga dia merealisasikan terlahir di tanah agung suci sukawati sehingga dia tidak ada lagi kebencian terhadap siapapun karena kebencian akan membawa kebencian dan kebencian juga akan membawa penderitaan tidak akan ada beresnya suhu masih ingat waktu suhu pergi ke Los Angeles LA itu setiap tahun kita ada acara san sesini mereka sekali buat satu tahun itu lima hari setiap hari yang ikut datang san sesinian itu rame sekali jadi dari LA ke kota yang kita buat san sesinian itu namanya Orange Country Orange Country disitu jadi dari LA itu kurang lebih hampir satu jam setengah disitu banyak orang Vietnam yang tinggal disana kalau orang yang sering kesana pasti tahu Orange Country namanya kota Vietnam City besar sekali kotanya orang Vietnam rata-rata disitu maksimal waktu kita lagi tiba-tiba yang di belakang sana itu banyak orang pada lari ke belakang itu yang hadir di hall itu kurang lebih di dalamnya di dalam itu kurang lebih 600-700 orang ke di Tiba-tiba mereka lari ke sana karena di LA itu tingkat aborsi itu sangat tinggi nah di Indonesia juga salah satunya tingkat aborsi juga sangat tinggi disengaja atau tidak legal atau tidak sangat tinggi apa yang terjadi saudara ketika kami selesai acara ritual disitu mereka mengatakan mereka banyak mendengar suara-suara bayi ada yang nangis ada yang berteriak ada yang pokoknya banyaklah suara-suara seperti itu berarti orang bilang gentayangan seperti itu dan yang paling ngeri adalah ketika setiap tahun di UNESCO di Paris dimana kita punya guru sebagai kepala dari pendidikan itu setiap tahun di UNESCO itu ada acarasan sesinian semua negara hadir disitu dikumpulkan semua hadir disitu bayangkan aja ada satu dokter orang Sanghairen beliau adalah seorang dokter yang membantu orang secara legal ataupun tidak legal membuang janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu ketika dia membuka pintu dalam hanya satu tahun tengah keaman tersebut banyak ingat berkata banyak sekali roh-roh itu seperti bayi dia melihat datang ingin mencari memusnahkan satu permusun yang luar biasa ketakutan dan sangat tak ketahuan tidak berani bukan keaman dia 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 meminta 求 jan setiap hari tidur di injak setiap hari tidur dibuat susah setiap hari buka pintu kelihatan semuanya ketakutan stress jadi oleh karena itu saudara 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 saudarma 我们 di 那个 牌位 没有 别的 回向 给 他们 pelimpan jasa buat mereka supaya mereka itu jangan ada kebencian diantara mereka supaya mereka cepat-cepat selesai kalau enggak jadi disitulah uyara kita kenapa ada satu altar khusus bayi itu kasih kesempatan mereka mendengarkan dama supaya dia menjalan dama dan dia bisa meninggalkan kebencian semoga dia bisa terrealisasi dan terlahir di tanah agung suci sukawati itu dan yang terakhir adalah hari ini ada satu poin penting satu poin penting mungkin suhu ingin cerita disini di dalam ulang sojing hari ini kita nyen fo suhu hanya ingin mengatakan satu ajaran yang sangat penting sucian monifo diusialai mengwariskan kita ada 84 ribu pintu dharma artinya sucian monifo diusialai mengwariskan kepada dia ada pawan sucian famen 84 ribu pintu dharma metode setiap metode itu kalau kita ikuti apa yang dinasehat di dalam metode itu setiap pintu dharma itu bisa membuat manusia terbebas dari penderitaan dan mencapai realisasi kebudahan setiap metode tetapi warisan yang teragung warisan yang terbaik apa kata buddha buddha mengatakan warisan yang terbaik yang aku berikan kepadamu anda dapat mengenal figur yaitu buddha amit hovo ini kata buddha dalam di dalam sukawati maha sukawati yuhasuta uliang sojing hari ini kita bisa nyanfo disini bukan tanpa sebab ini nonton saya nonton suamin itu sangat ingin sangat baik kenapa bilang demikian kita jangan sia-siakan itu buddha di dalam maha sukawati yuhasuta bagian bab ke 47 uliang sojing ada 48 bab tapi disitu 47 bab di bagian 47 baris kedua buddha mengatakan satu pesan dhamma kepada semua disitu dia mengatakan apa hari ini anda dapat mendaraskan nama buddha amit hovo hari ini anda bisa melafalkan namanya hari ini anda bisa menyatakan aku berlindung kepadanya hanya perlindungan amit hovo kepadaku sebagai pedoman dalam hidupku apa kata buddha di dalam sukawati itu artinya kalau di masa lalumu tidak banyak menanamkan banyak kebaikan tidak menanamkan banyak kebajikan apa artinya kalau anda tidak menanamkan kebajikan yang tinggi hari ini anda tidak akan mampu memiliki kesempatan mendengarkan dhamma agung yang luar biasa itu kata buddha dhamma agung yang dimaksud adalah ajaran dhamma agung dari buddha amit hovo anda tidak akan mungkin bisa mendengarkan ataupun dapat mendaraskan namanya gak mungkin karena kebajikanmu yang luar biasa kalimat yang terakhir apa kata buddha hari ini anda bisa mendaraskan nama buddha amit hovo anda memiliki keyakinan kepadanya memiliki keimanan yang kuat kepadanya apa kata buddha sakyamuni karena di masa lalumu anda banyak melakukan dana paramita kepada semua buddha yang jumlahnya tak terhingga sehingga anda memiliki kesempatan untuk mendengarkan dengan bahagianya suka citamu anda mau mendaraskan namanya itulah kata buddha hari ini kalau anda panggil orang luar bilang sama dia yuk kita nyenfo belum tentu tapi kalau kita bilang kita nyenfo oke artinya apa yosan kenal hari ini kalau kita bilang sama kita nyenfo iya terima suka cita tapi belum tentu orang lain kalau kita bilang yuk kita nyenfo dia belum tentu berpikiran positif amit hovo orang mati punya baru nyen amit hovo orang hidup gak mungkin begitu kan maka oleh karena itu saudara-saudara di dalam sukawati maha yuha sutta ini buddha dengan jelas mengatakan seperti itu jadi dia ha ha jen ha ha nyenfo jadi karena dia sebagai pelindung gak usah terlalu ribet-ribet hanya empat kata amit hovo simple praktis jantan rongi fang bian suy si suy di iqe cu iqe si to ke nyen seji mien hovo berpikiran kenapa tidak mendengar, hanya membuat sesibatian apa? dia merankah гл po stop hanuk hankah okat tidak menyadakan, cannot makan karena anak anak-anak something karena anak 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 sebuom yang sama karena anak anak juga karena anak anak ayamak kalauAAAN-a lagi agarvivI holding animas hidup itu tidak kekal saudara hidup itu tidak kekal jadikanlah dia sebagai pijakanmu, jadikanlah dia sebagai pedomanmu, dimanapun kamu berada, panjatkanlah namamu kepadanya, pujilah namanya, dimanapun kamu berada hanya metode inilah di jaman sekarang, hanya bisa membantu batin kita kembali ke jalan yang benar dengan metode inilah supaya kita kembali ke jalan yang baik dengan metode inilah biar kita kembali ke jalan yang kasih, dengan metode inilah biar kita kembali ke jalan dengan satu kasih sayang karena hidup itu sangat singkat kalau kita tidak punya bekal saudara kalau kita hanya menikmati kebajikan kita, tapi kita tidak mau lagi menabung kebajikan itu dan kehidupan kedepannya kita mau jadi apa, apa yang bisa kita nikmati apa yang bisa jadi bekal kita tidak ada berapapun banyak materi yang kamu miliki jepaim, nengpaim, sapaim, gocapim, suhu wah, aku mengkong sapaim kok saja jepim, bolo suhu satu em memang tidak ada tidak apa-apa semuanya, apapun itu women itu yang memimpai hidup ini duka saudara sekarang ini kita masih oke uchang hamei tau zengku hamei tau apalagi si hau zuiqiu apalagi hai zizuo jangan berlebihan kemelekatan yang berlian yang ada hanya penderitaan memberikan satu kerelaan kepada semua orang itu adalah satu sumber kebahagiaan kenapa kita harus selalu berhitungan kenapa kita harus selalu membuat masalah kenapa kita harus selalu membuat orang susah kenapa kita juga membuat kita susah kenapa kita tidak membuat satu kebahagiaan kepada dirimu karena hidup itu ada sesuatu yang sangat berharga karena hidup itu sangat sesuatu yang singkat kenapa kita tidak membuat hidupmu jadi lebih indah daripada kita membuat neraka kepada dirimu sendiri untuk apa disitulah saya selalu mengatakan jintin nengkau kuo de hao mingintin nengkau kuo de hao wanjian zaini zizji de sintai hari ini apakah kita bisa melewati dengan baik besok apakah kita bisa melewati dengan baik semua tergantung di dalam batinmu itu berlaku musik maka oleh karena itu saudara-saudara sederma jintin da jintin da jintin da praktekkanlah daraskanlah namanya yu huai eh yu hao yu huai yu huai bayangkan di dalam amitho jing disitu sangat jelas dikatakan oleh amithofo bareng siapapun dengan kesungguhan dengan tulus hati beliau memanjat namaku memuji namaku mendaraskan namaku maka para pelindung dharma dengan jumlah 25 25 w Mai di luar di luar yu huai berada di luar sayang ya 事实的真相 本来就是如此的 会看开 会看开 别想过高 对吗 过高心罪 总有一天 也是一样 待不着的 待不着的 花花凉分 去蚊子去凉分 师父还是去蚊子就给他凉分 坐下来也是凉分 宝露也是凉分 死去也是凉分 哎呀 午后没饭嘛 要怕什么呢 对吗 离开这个世间了 我们找一个更美好的 给他们知道的是什么都要 比阿滑地 比摄迦地 比格格 为什么呢 西方几个世界啊 没有苦耶 真的耶 永远十八岁 少年十八岁 没老 看 你还在游泳时 你长发通话 你知道吗 没有生息嘛 你还在游泳时 二十年了 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 百周不清除了 监防 金钥不清除了 的帕颜不清除 Tidak ke atas. Artinya apa? Kalau sudah besar, punya keluarga. Punya anak. Punya usaha. Dia mana ada waktu lagi untuk merawat orang tua? Leo. Satu-satunya solusi yang terbaik adalah apa? Kirim orang tua kemana? Kepanti. Makanya itu ya. Suhu di Australia, di Johor, di Singapur. Singapur, kenapa jadikan Johor itu tempat kedua? Karena penampungan orang-orang tua nanti kedepan di situ. Kenapa? Bukan orang-orang yang berlaku. Tidak. Bukan orang-orang yang berlaku. Tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang berlaku. Sudah besar. Tidak ada yang berlaku. Orang tua dilupakan. Kalau kakaknya besar masih mending. Kalau kakaknya kecil gimana? Saya akan berkong. Kau kakaknya muda. Bukan yang sangat muda. Bukan yang berlaku. selamat menikmati 西方极乐世界没有老之苦 我们在这边担心 担心什么 有爱别离苦 西方极乐世界永远聚会在一起的 哪来会有苦呢 比什么更重要 该做工就做工 该吃饭就吃饭 该睡就睡 有时间 十分钟 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 死神佛号 死神佛号 应该一度 有好处 没有坏处 谢谢大家 阿弥陀佛 大众请求力 与些和尚扯备开支 共众和尚回聊 阿弥陀佛 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 阿弥陀佛